Halo semua, jumpa lagi tentunya dengan gue Riffy. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian baik-baik aja ya. Nah, pada video kali ini gue mau lakuin penggantian tabung minyak rem Honda Sonic gue. Yang sebenernya itu udah sempet udah gue ganti sama yang bukan originalnya sih. Dia KW sih gue ganti, cuman alhasil udah diganti tapi tetep bocor. Dan sebelumnya itu kenapa gue ganti? Karena sebelumnya itu tabung minyak rem original bawaan dari Honda Sonic itu udah retak-retak kayak mau bocor gitu. Kayak udah pecah. Jadi sekarang gue mau ganti lagi. Ini sebenernya sih harusnya gue langsung ganti aja pake tabung minyak rem Brembo gitu dari dulu kenapa enggak. Dan baru sekarang karena tabung minyak remnya ini cukup lumayan murah ya temen-temen. Tapi ini bukan originalnya. Kalau originalnya itu lebih mahal, jauh lebih mahal. Ini adalah tabung minyak remnya KW-KW. Cuman untuk dari stylist ini udah cakep banget ya. Apalagi di atasnya itu ada tulisan logonya Brembo. Dan banyak aksen warna-warnanya ya. Mulai dari merah, biru, hitam, emas, gold, silver, bahkan banyaknya lagi ya. Cuman yang disini gue ambil itu warna merah dan mungkin temen-temen biar enggak penasaran kita lihat aja yuk tampak dekatnya. Oke temen-temen ini tabung minyak remnya seperti ini. Nah ini Brembo ya. Ini packagingnya yang tadi udah gue lepas juga. Disini ada tulisan Brembo-nya juga ya. Ini sih bukan originalnya. Ini nggak KW ya. Ini untuk variasi. Ya banyak para pencinta motor mengganti tabung minyak remnya dengan model seperti ini. Menurut gue juga dari segi penampilan ini, apa ya, eye-catching banget gitu. Jadi tampilan motor bisa jadi stylist dan racing look gitu ya. Jadi untuk mempercantik motor temen-temen bisa pakai kayak gini ya. Dan tabungnya krem ini gue beli di Sopi ya. Sopi, temen-temen bisa langsung cari aja sendiri di mau di Sopi ataupun untuk Kopipedia, Bukalapak juga pun ada. Tapi gue belinya di Sopi karena ya banyak promonya sih. Ya ini gue ambil warna merah seperti ini temen-temen ada tulisan Brembo spesial ya. Parts ya ada tulisan juga. Ini bahannya CNC ya temen-temen, aluminium gitu. Sorry, sorry. Gue buka. Oke, ini udah gue buka nih temen-temen. Jadi disini ada tiga bagian ya. Yang pertama disini tabung minyak kremnya kayak gini. Ini warna smoke ya. Jadi warna bukan transparan yang putih. Ini smoke hitam ya. Dan disini ada karetnya juga. Karetnya seperti ini, sil. Ya biar nggak, apa ya, saat kena hujan ataupun saat kita berjalan itu minyak krem nggak tumpah kemana-mana. Dan ini sil. Membantu banget. Dan disini tutupnya nih. Nah ini aluminium, aloe ya. Di prosesnya sih kemungkinan ini CNC. Ini rapi banget, warna merah. Cakep ya. Ini masuk dengan bodi Honda Sonic gue, merah ya. Ini nanti gue pasang disini. Nah, yang tadi gue bilang juga kenapa mau gue ganti ini. Tuh dari sini bisa kelihatan temen-temen. Nah, dari sini gue udah mulai penasaran nih kok bisa renggang ini. Dan setelah gue cuci dan setelah gue beres cuci kan gue injak krem. Dan tau-tau ada gelembung gitu. Kayak ada udara keluar ataupun udara masuk gitu kayak gelembung. Gitu dari sini. Dan ini kawai ya temen-temen. Ini gue ganti waktu itu beli kisaran 25 ribu nih. Ini masih baru temen-temen. Cuman ini nggak presisi banget. Jadi gue ganti aja pake Brembo sekaligus. Walaupun bukan original tapi bisa mempercantik motor temen-temen. Daripada kayak gini udah. Toh jatuhnya lebih mahal ini dibandingkan ini gue beli nih. Ini gue beli kisaran 20 ribu apa 15 ribu temen-temen nih nih. 15 ribu ini 25. Dari segi tampilan ini cakep nih. Apalagi kita... Nah, udah tutup kayak gini tuh. Cuman dari volume minyaknya ini lebih dikit dibandingkan itu. Cuman sebenernya minyak krem yang terpenting adalah terisi di bagian selangnya kayak gini. Sampai seterusnya tersupply ya. Jadi, makin banyak minyak krem belum tentu bikin pakem juga ya temen-temen ya. Jadi minyak krem itu hanyalah supply ya. Oke. Dan mungkin langsung aja kita pasang yuk. Oke, untuk melepas di sini. Tahap pertama di sini kita lepaskan bau yang ada di sini. Ini pake kunci 8 ya. Di sini gue mau pake elat kunci T8. Ini dari American Tools ya. Kita bongkar ininya dulu. Nah, sorry agak berisik ada motor lewat. Nah, ini baunya udah gue lepas nih ya. Dan ini minyak kremnya. Nah, kayak tabung minyak kremnya seperti ini. Nah, tuh. Ada sedikit bocor tuh temen-temen tuh. Ini makanya gue ganti. Dan yang orinya itu udah rusak juga. Jadi, ini ya udah pada pecah-pecah nih. Kayak rapuh gitu. Udah mulai gak beres. Jadi, gue ganti. Ganti yang ini. Mumpung pas gitu ganti kampas rem. Jadi, gue ganti sekalian aja deh. Eh, tau-tau-tau hasilnya kayak gini ya. Gak presisi banget. Dan langsung untuk bongkar ininya kita pake tang ya. Nah, jadi ini ada kremnya. Ini kita pake tang. Nah, kremnya kita mundurkan. Nah, kalau sudah kita cabut. Hati-hati mencabutnya. Nah, ini udah gue lepas temen-temen nih. Ini masih ada minyak kremnya. Hati-hati. Nah, kita taruh. Dan kita ambil tabungnya. Nah, ini tabungnya ya temen-temen. Nah, tinggal kita pasang disini. Nah. Nah, udah kayak gini kan. Biasanya sih gue rapin dulu kayak gini. Kita fitting dulu. Nah, kalau dirasa sudah oke. Klemnya baru kita pasang lagi. Karena biar presisi gue pastiin lagi. Ini klaimnya udah terkuasang ya. Ini udah kenceng nih temen-temen. Nah. Kalau gue sih pengen ngisinya disini dulu. Nah, ini gue pake minyak kremnya yang biasa aja nih. Nggak begitu spesial. Cuman disini tertera dot 3 ya. Ini bisa pake untuk motor harian ya. Ini gue beli goceng doang. Harganya 5 ribu. Murah meriah. Nah. Kita isi. Nah, setelah kita isi. Nah, segini. Kita coba juga pake ini ya. Dia sampai mana. Nah, kita bisa sampai max. Disini kita masukin lagi. Minyak kremnya. Tambah. Hup. Nah. Ada garis. Maxnya disini udah ya. Kita kompa. Apakah berfungsi ini? Nah. Kita kompa biar disedot dulu. Nah, setelah dirasa cukup. Kita pasang sealnya. Seal karet ini. Kita pasang. Nah. Baru sama tutupnya. Nah, tutupnya seperti ini. Ini cakep ya. Warna merah. Kita putar. Kalau ngencangkan ini sih. Jangan terlalu keras. Jangan terlalu kencang gitu. Sorry. Jangan terlalu kencang. Nanti kalau kendur bisa copot jalan. Kalau kencang ini bisa pecah nih. Yang dikhawatirkan tabungnya bisa pecah. Jadi kita kencangkan pakai perasaannya. Cukupnya aja gitu. Nah, kalau sudah kan. Kayak gini. Sudah nih. Baru kita pasang lagi. Nah. Pasang tuh. Oke. Untuk pasangnya juga. Ini jangan terlalu kencang juga. Karena kita belum tahu bahannya ini bagus apa enggak kan. Karena takut. Kena tekanan berlebihan itu. Yang gue khawatirkan itu bisa membuat pecah tabungnya gitu. Nah, kalau sudah kita kencangkan pakai kunci P8 lagi ya. Nah, ini juga secukupnya. Oke. Segini sudah cukup kencang ya teman-teman. Gue mau memastikan lagi. Kita putar rodanya. Dan kita rem. Nah, sebenarnya kalau masang minyak rem ini sih tabung minyak rem gak begitu sulit ataupun ribet. Karena tinggal kita copot, pasang, udah beres. Lain bedanya kalau kita mengganti master rem itu. Gue benar-benar harus kita pompa nih remnya. Biar oli lagi minyak remnya turun ke master rem gitu ya. Oke. Ini sudah terpasang. Dan langsung aja kita lihat setelah dipasang menampakannya seperti apa. Tadi kita sudah lakukan pemasangan tabung minyak rem brembo. Ini brembo KW-KW yang ada. Dan hasil pemasangannya seperti ini teman-teman. Ini setelah dipasang dan secara keseluruhan ini cara pemasangannya bisa dilihat tadi teman-teman. Gampang banget kan. Bisa dilakuin di rumah tanpa perlu ke bengkel lagi. Dan setelah dipasang jadi eye-catching banget ya. Kalau kita lihat dari jauh. Wih. Tuh ada merah-merahnya nih keren tuh kan. Tuh. Kayak gini. Dan ada tuh logo brembo nya kan. Ciri khas brembo seperti ini. Brembo gitu. Tapi kok huruf G ya? Harusnya B ya? Brembo tapi gede ya? Gak tau nih. Arti dari makna gambar ini nih. Oke. Mungkin cara pemasangannya simple banget. Yang tadi gue udah lakuin bareng-bareng teman-teman ya. Bisa dilihat juga. Dan setelah dipasang hasilnya seperti ini. Dan gak ada trouble juga. Mungkin secara keseluruhan menurut gue buat teman-teman yang ingin. Apa ya? Upgrade tabung minyak rem. Bisa pakai opsi yang ini. Dan juga ini harganya cukup tergolong murah ya teman-teman. Ini cuma 15 ribu ya gue beli di Shopee. Dan untuk tampilannya dia mempercantik. Ataupun bikin Motorola jadi ganteng gitu kalau pake ini. Eh. Mungkin segitu aja yang dapet gue share pada video kali ini. Kalau teman-teman suka dengan video kali ini. Jangan lupa kasih like, komen, and share. Dan tungguin aja video selanjutnya dari gue. Terima kasih. Tabaft, Scorpion. Terima kasih.